PEMUDIK MOTOR Larangan mudik untuk warga yang sudah digelar sejak Kamis kemarin membuat sejumlah kendaraan rada dua yang akan melakukan perjalanan ke Kampung Halaman dengan tujuan ke daerah Parahiangan Timur dan Timur Jawa melalui jalur selatan harus terhenti setelah dicegat oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Dishub dalam operasi larangan mudik di pos penyekatan di jalan raya pada larang pintu Get Baros, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu pagi. Di hari ketiga pemberlakuan larangan mudik tersebut, satu persatu kendaraan bermotor khusus roda dua dengan plat nomor luar Bandung Raya diberhentikan petugas. Dan para pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 akhirnya diberi tanda oleh petugas dengan menempelkan stiker khusus tentang putar balik ke daerah hasal dengan larangan tidak boleh melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Sejumlah pengendara yang terjaring razia pengetatan pun mengaku terpaksa pulang kampung karena sudah dua tahun tidak mudik. Untuk kendaraan yang di luar Bandung Raya akan kami putar balik kembali ke tempat semula. Guna mengantisipasi pemudik motor saat lantas Polres Simahi pun terus melakukan pengetatan dan penyekatan lebih ketat. Dan pihak kepolisian pun akan mengantisipasi pemudik motor di jam tertentu seperti di sela-sela buka puasa, malam hari, dan sesudah sahur. Diharapkan sementara waktu agar perga menahan diri untuk tidak mudik dulu ke kampung halaman sesuai aturan pemerintah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV